Intro Selamat datang di channel Tivosi Inter Milan Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan Jika Anda mengaku Interisti silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar Forza Inter Penantian panjang itu, kini telah berakhir Inter resmi menjadi kampiun seri A musim 2020-2021 Usai Atalanta gagal memetik poin penuh kontra Sassuolo Empat laga tersisa, praktis Atalanta sudah tak bisa melewati torehan 82 poin yang sudah diraih Inter Musim yang tak mudah tentu saja Terutama di awal musim, ditambah segudang permasalahan di luar lapangan Nasib Antonio Conte mengalami perubahan dalam kurun waktu 6 bulan Setelah sempat jadi musuh fans Inter Milan, Conte kini jadi idola Maklum saja, karena Conte baru mengantarkan Inter jadi juara seri A Ini merupakan gelar juara pertama Inter di seri A, selama 11 tahun terakhir Di musim keduanya, Conte memang sudah membuat Inter superior dalam ajang seri A Tim sekelas Juventus dibuat kesulitan menandingi Inter Hingga Giornata 34, Inter unggul 13 poin dari 3 seteru terdekatnya, Atalanta, Juventus, dan AC Milan Sepanjang musim ini, Inter cuma kalah dua kali Maklum saja, kalau Conte langsung jadi idola publik Giuseppe Meazza Romelu Lukaku berbicara kepada Sky Sport semalam Usai Inter memastikan mengunci gelar Scudetto musim 2020-2021 Pasca Atalanta gagal memetik 3 poin atas Sassuolo Penyerang Inter ini bahkan ikut turun ke jalan Bersama para fans merayakan gelar ke-19 bagi La Benea Mata ini Saya sangat gembira untuk fans Inter di seluruh dunia Untuk tim, para staff, presiden, dan semuanya Ini adalah tahun yang luar biasa bagi kita dan saya sangat bangga bermain untuk Inter Saya ingin keluar dan berselebrasi bersama orang-orang Saya katakan kepada temanku, jika ini adalah cara terbaik untuk merasakannya Memenangi Scudetto untuk berada di sana, di jalan, bersama para fans Bagi ku dan rekan-rekanku, ini adalah gelar liga pertama kami Jadi ini adalah momen yang ingin kami rasakan dan bagikan bersama mereka fans Musim lalu tentu juga musim yang bagus Namun ya, ini adalah tahun terbaik dalam karirku Sungguh luar biasa dan saya berharap bisa terus lanjut seperti ini Saya ingin berterima kasih kepada semua orang Saya sangat gembira Ujar Lukaku Direktur Juventus, Fabio Paratici memberikan ucapan selamatnya kepada Inter Usai Inera Zuri memastikan gelar Scudetto ke-19 mereka malam tadi Pasca Atalanta gagal menang atas Sassuolo Berbicara kepada Sky Sport, Paratici berujar Kami ingin mengucapkan selamat kepada Inter dan Antonio Conte Kami tahu, dibalik sebuah kesuksesan, ada gairah luar biasa di sana Kecintaan akan permainan, pengorbanan Jadi kami tahu kesulitan untuk meraih kemenangan Betapa susahnya untuk bisa berada di puncak selama lebih dari 3.000 hari Selamat untuk Inter Ini adalah Scudetto yang pantas mereka menangkan Dan kami angkat topi atas pencapaian mereka Antonio Conte, melanjutkan tradisi memenangkan gelar di semua tim yang pernah ia tukangi Usai semalam resmi mempersembahkan gelar Scudetto pertamanya untuk Inter Berbicara dalam program 90 Minuto yang tayang di Rai Conte menyebut jika gelar bersama Inter menjadi salah satu pencapaian terpenting Dalam karirnya Ini jelas menjadi salah satu kesuksesan terpenting dalam karirku Ini sulit karena bukan keputusan yang mudah bagiku untuk bergabung dengan Inter Di saat mereka tak memiliki tim yang lengkap dan juga tidak kompetitif untuk memenangkan sesuatu Mereka juga adalah rival dari Juventus, klub yang saya bela untuk waktu yang lama, dan juga mendominasi Italia di 9 tahun terakhir Namun saya menerima tantangan ini dengan keinginan besar dan kerja keras itu terbayarkan atas pengorbanan yang dilakukan Tim ini sudah berkembang pesat musim ini, di mana kami belajar untuk menggunakan pendekatan yang berbeda-beda Anda tidak bisa selalu menyerang, sama halnya dengan sebaliknya Dalam sebuah pertandingan, ada berbagai momen yang tercipta Sebuah tim tidak bisa selalu menekan selama 90 menit Dengan memiliki kesabaran untuk menunggu dan tahu kapan harus menyerang Dan berada dalam kondisi fisik yang baik, kami tahu semua lawan bisa dilewati Saya pikir momen kuncinya adalah di pekan di mana kami tersingkir dari Liga Champions Dan ada kritikan yang berlebih dari berbagai sisi Itu tidak mudah, ini adalah tim yang tak terbiasa bersaing untuk sesuatu yang penting Kami cukup baik dalam menjaga kekompakan dan menggunakan kritikan tersebut menjadi dorongan untuk lebih kuat lagi Saya pikir itu adalah momen paling sulit, namun kritikan membuat kami bisa lebih kompak lagi Kami tidak ingin berpuas diri Masih ada 4 laga tersisa jelang akhir musim dan kami akan memberikan kemampuan terbaik kami hingga akhir Namun tentu, bisa memastikan gelar Scudetto dengan 4 laga tersisa adalah hal yang luar biasa Bagiku, selalu menyenangkan untuk bisa kembali ke kandang Juventus, namun sekarang sebagai lawan Saya ingin mendedikasikan gelar ini untuk orang-orang terdekatku Untuk istriku, putriku dan saudaraku Saya juga ingin berterima kasih kepada Lele Oriali yang sangat penting bagiku Ia sangat membantuku, dan dia adalah sosok yang memberikan pengaruh besar di 2 tahun ini Pungkas Conte Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!